Jadi diantara syafatnya Quran itu Jadi diantara syafatnya Quran itu Orang gak jadi masuk neraka Jadi syafat itu ada dua Dari neraka diangkat ke surga Dan itu bisa lama itu Tapi kalau syafatnya Quran itu Belum masuk neraka Supaya gak jadi masuk neraka Karena neraka juga punya aturan Dia juga kena aturan fekih Jadi Jadi kena konstitusi apa? Fekih Sama gak cerita nih syafatnya Quran itu Ada orang itu beling Itu diapal surat tabarok Apal betul Pertanyaannya gini Boleh gak orang menginjek surat bakor Boleh gak? Enggak Padahal orang hafal Quran itu artinya Ayat itu ada di hatinya Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran Yang jadi flashdisknya Quran Yang jadi rekaman Quran Singkat cerita orang ini hafal Pas ketemu Mungkarnakir Mungkarnakir prosedur kan? Ini orang fasek mau diantemin sama Mungkarnakir Prosedur ya Dia kan prosedur standar Si surat tabarok akhirnya menjilmah Jadi seseorang yang gagah berani Kamu gak boleh nyiksa orang ini Saya ini kalam muah Kalau kamu nyiksa dia Berarti nyiksa saya Kamu berani sama kalam muah Wah ya gak berani Tapi orang itu nakal Lalu saya gebukin Tapi kata Quran tadi Tapi saya disitu Pasti kena saya Oh debat Gak ada lajinahnya Ini gak ikut Kalau keserjuan ikut jadi lajinah Kalau jadi lajinah pasti kroninan Kalau santrinya dimenangkan Akhirnya debat Ya sudah kita ketemu Allah Akhirnya Mungkarnakir Sama Quran tadi surat tabarok datang Suwan sama Allah Terus kata Allah Memangnya kenapa Mungkarnakir Saya harus nyiksa dia Karena dia fasik ya Allah Memangnya kenapa surat tabarok Saya ada disitu Menurut aturan Orang itu gak boleh injek-injek Quran Kalau dia nuduk saya Nuduk itu Nuduk Quran Itu harus dikasih tahu Fekihnya Mungkarnakir Akhirnya Allah Ngintikan gini ke surat tabarok Ya sudah terserah kamu Kalau terserah pula Kusti Mungkarnakir gak boleh nyentuh orang ini Ya sudah sudah Selamat selamat Sehingga terus Itu sama yang membaca di Termasuk mujizannya surat tabarok Di tafsir Ibnu Kasir Banyak Karena tadi Logikanya Malaikat itu juga Kena aturan Fekih Sehingga banyak ulama Termasuk Sayyid Muhammad Ngintikan Pertanyaan Mungkarnakir itu Tidak semua orang kena Kalau semua orang kena Nanti kalau tanya Nabi Muhammad Waman Nabi Yuka Kacau kan jawabnya Nabi kamu siapa? Lu saya ini Nabi Iya kan? Nah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim Waman Buka Jadi repot kan Makanya ada kaya yang guyon Kalau ditanya Mereb Buka Saya ini guru Tauhid Saya ini ngajar umul baru Kamu tanya Mereb Buka Masyur itu Keramatnya Imam Malik Ada As-Sahabu Malik Rojulim As-Sahabi Malik Beliau ditanya Mungkarnakir Mereb Buka Mereb Buka Imam Malik datang Ini seumur-umurnya Itu ngajar Tauhid Kok kamu berDI Tidak sopan kamu Nah kita berharap Barokai Sambang Ngaji Nanti itu Malaikat itu Ada sungkanya Dan saya meskipun guyon Itu serius Bedanya orang alim Sama ada itu disitu Kalau orang alim Itu guyon itu Masih benar Masih serius Coba saya bacakan ayatnya Alainna awliya Allahi la khaufun Aleyhim Walahum yasan Terslahumul busro Fil hayati dunia Fil akhirah Artinya kalau mungkarnakir Dengan penampilan Garang gitu Berarti ada ketakutan Apa enggak Ada Padahal ciri utama Walinya Allah Tidak ada Ketakutan Makanya itu termasuk Dalain Yashan Muhammad Tidak semua orang Alami seperti itu Karena wali-wali itu La khaufun alihim Walahum yasan Wah anak uskiyahi Temukan kerja Wadidur pedek Wadidur segera Kalau pertanyaannya Tak Kalau nanti santri Luizan uskiyahi Dianjuti Mokarnakir Malu enggak Kira-kira Mesti pelengkakan Kalau nanti santri Bia Jawabannya gampang Karena pernah mengajar Tawukid Makanya Sayyidina Ali Cerita ini ada di Kitab Nuridulam Sama di Kitab Nuridulam Sekarang hanya Senawai Bantem Sayyidina Ali itu Andakan orang biasa Mungkin agak-agak Hasut Tapi ini wali Enggak boleh Kamu katakan Dia itu manggal Sama Umar Orang kok Setiap orang Pernah dibentak Apa dia berani Bentak Mokarnakir Penasaran Bapak-bapak Kalau Umar Berlanjut Enggak Kira-kira-kira Akhirnya minta Ya Allah Saya minta Kasuf Ya karena yang minta Sayyidina Ali Kalau mau wajar Dituruti Sama Kasuf Dilihat Sayyidina Umar Pas meninggal Jadi Hasut itu Kadang penting Asal baik Betul Bahasa Nabi kadang La hasada Illa fisnatin Itu Nabi Bahasakan Ya Hasad Gesersan saja Yang nafsirkan Eh Gopto Itu kan Gaya-gaya Sebagai ulama Pastinya Nabi Nginjikan itu La hasada Illa fisnatin Ulama Yang ganti Itu namanya Gopto Wong Nabi sendiri Nyebut Hasad Kalau kamu Tafsiri Gopto Ya Hasad Ya Hasad Udah Nggak usah Ditawil-tawil Pokoknya gitu Kalau zaman Nggak percaya Nggak apa-apa Kok gitu aja Kok repot Karena zaman Nggak percaya Kemungkinannya dua Satu Nggak ngerti Dua Sama-sama Alim Kan dari awal Kalau sama-sama Alim Kan Laisali Alimin Ayukollida Aliman Akhor Kita nggak perlu Saling Mengikuti Ngapain Hasud Biasa Akhirnya Sidinali Hasud Pas Umar Bangun Selamatikan Bangun Selam meninggal Bangun Muka Nagre datang Dengan perang Yang sangat Garang Itu digambarkan Sidinali Matanya itu Galkidril Kayak Kendil yang Mengangan Wah seru Sidinali Senang Paling takut Senangnya Bukan Wah ini mesti Takut Ternyata Ternyata Nggak Umar malah Bangun Kamu tahu Menghadapi Siapa Kamu itu Menghadapi Temannya Yang diadalkan Temannya Bukan Dia Kamu tahu Yang kamu Adapi Saya ini Teman Kekasihnya Allah Jadi Boleh Kamu Ngandalkan Mbak Virjon Tapi Nanti Resikonya Mengkar Keritanya Itu Virjon Siapa Wah itu Masalah Makanya Saratnya Wali Harus Ma'ru Von Visama Di langit Sudah Populer Makanya dulu Ada orang yang Sangking Seninya Sudulqotir Ditanya Apa saja Jamnya Sudulqotir Kamu tahu Kamu tahu Saya siapa Yang Tidak tahu Saya ini Temannya Kekasihnya Allah Temannya Muhammad Iya Muhammad Rasul Wah Mikir Waduh Repot Di dunia Di dunia saja Temannya Presiden Temannya Panglima Apalagi Temannya Seidul Awalin Di dunia saja Bilang Temannya Presiden Menteri Orang sudah Takut Apalagi Temannya Seidul Awalin Konfirmasi Sama Gimana Sebetulnya Diadalkan Temannya Bukan Dia Akhirnya Sama Allah Dibilang Sama 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 Yang Sopan Terus Semenjak Itu Muka Nanggir Tidak Selalu Berpenampilan Seperti Itu Jadi Semoga Itu Konsisten Sampai Nanti Jadi Kamu Kalau Ingin Tidak Takut Muka Nanggir Jadi Wali Karena Sarannya Tadi Hanya Wali Jadi Orang Itu Kalau Ngaji Itu Harus Hatam Jangan Semuanya Kena Pertanyaan Ini Kalau Semuanya Kena Pertanyaan Nanti Repot Kalau Nabi Muhammad Ditanya Nabi Huga Nabi Muzih Apa Lu Kan Terjadi Aneh Jadi Makanya Ngedikan Isyid Muhammad Semua Ulama Tidak Ada Am Kecuali Ditaksis Kecuali Sifatnya Allah Misalnya Alim Ya Bener-bener Tapi Kalau Am Semuanya Pasti Ada Taksis Meskipun Dalam Muhawara Muhadasa Biasa Misalnya Contoh Gampang Istri Kamu Baru Seneng Kamu Mas Nabi Popo Lapor Aku Tidak Popo Mas Mesti Aku Seneng Tidak Sampai Nabor Itu Diaupin Wayo Langsung Jadi Apa Mesti Apa Maksudnya Kecuali Itu Padahal Kalau Ngomong Mas Sampai Ingin Apa Saja Tak Dukung Sampai Bila Pengen Kira 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 Disetujui Sama Seperti Kita Kalau Punya Teman Agrab Anggap Mahmu Terus Melebu Kamar Jadi Tidak Ada Am Kecuali Di Taksis Artinya Kalau Ada Cerita Orang Mati Pasti Ngalami Ditanya Mengkar Nanggir Pasti Ada Am Yang Di Taksis Itu Pasti Tidak Dialami Para Ambiya Para Aw Ya Karena Ciri utama Wali Kemudian Saya Yang Mau Cerita Supaya Samen Bisa Menghadapi Dunia Global Ini Tidak Bawa Tafsir Munir Termasuk Tadi Kenapa Orang Islam Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Lebih Senang Kalau Yang Menang Itu Orang Nasrani Nasrani Romawi Ketimbang Yang Menang Itu Orang Faris Dalam Hal Ini Ateis Karena Orang Ateis Lebih Ngeri Sebetulnya Penemu Beberapa Penemuan Sain Terutama Di Ilmu Medis Itu Orang Amerika Kayak Cloning Tapi Orang Amerika Masih Dilarang Oleh Gereja Untuk Mengaplikasi Karena Nanti Bayi Cloning Dipakai Suku Cadang Di Amerika Masih Ditentang Fatwa Fatwa Agama Baik Islam Maupun Kristen Tapi Di Cina Itu Dipraktekkan Karena Tidak Ada Halangan Agama Di Cina Itu Biasa Ada Kondom Diolah Lagi Jadi Alat Aksesoris Di Amerika Tidak Ada Karena Masih Ada Agama Masih Ada Larangan Sehingga Orang Islam Lebih Takut Kalau Yang Menang Persia Karena Terus Cara Berpikir Ternyata Tuhan Tidak Ada Langit Tidak Ada Perannya Jadi Ketika Yang Menang Nasrani Masih Berpikir Itu Pertolongan Tuhan Meskipun Ada Jadi Disebut Hulibatir Rum Fi Adinal Arti Wahum Mimbak Di Hulabihim Sehwib Disini Diterangkan oleh Senawawi Supaya Kamu Tidak Salah Faham Sebetulnya Saya Kamu Katakan Misalnya Wah itu Faham Liberali Sebenarnya Saya Tidak Terseksa Cuma Takut Yang Mengatakan Seperti itu Cik Goblokir Atau Ngaji Itu 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 Salah Saya Ini Saya Baca Ini Karangannya Itu Ada Sama Orang Bersana Saya Ini Kalah Sama Beliau Berkali Kali Secara Nasab Saya Harus Manggil Mbah Secara Sil-silah Ilmu Saya Kalah Lagi Saya Sering Disewani Sama Cucu Sayykhona Khalil Sidiq Itu Termasuk Murid Murid Dekat Beliau Sayykhona Khalil Kalau Itu Berarti Gus Firjan Ahmad Terus Mbah Sidiq Mbah Sidiq Ngaji Sayykhona Khalil Sayykhona Khalil Itu Pernah Ngaji Langsung Sama Sayyid Zeni Tahlan Berarti Beliau Dari Sayyid Zeni Tahlan Itu Baru Generasi Kelima Sementara Saya Sudah Ketujuh 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 Saya Mbah Mun Mbah Karim Mbah Hashim Mbah Mahfud Termas Sayyid Abibah Karsato Baru Sayyid Zeni Tahlan Berarti Saya Ketujuh Kalah Lagi Tapi Untuk Jadi Wali Biasanya Cepat Saya Karena Saratnya Jadi Mbah Itu Ngalah Demi Kutuh Jadi Kalau Beliau Ngotot Saya Dulu Gusti Sahabahnya Wah Itu Mbah Yang Nggak Baik Jatahnya Dikasihkan Cucunya Dulu Makanya Abdul Muttalib Itu Orang Yang Dapat Wangsit Tapi Yang Jadi Nabi Itu Cucunya Jadi Dalil Saya Banyak Sebenarnya Abdul Muttalib Sudah Sering Dapat Mangsit Karena Saya Bahasakan Wahyu Nabi Yang Protes Nabi Kok Dapat Wahyu Tapi Sebetulnya Abdul Muttalib Masyur Kalimat Kalimat Menunjukkan Bahwa Beliau Sudah Dapat Wahyu Kalau Nanti Cucunya Jadi Nabi Mokanya Senangnya Bukan Abdul Muttalib Sama Rasulullah Putu Senang Mbah Senang Putu Jadi Mungkin Sampai Nusa Protes Yang Jadi Diwali Cucunya Dulu Betul Dulu Mbak Hamid Pasurwan Itu Kalau Mbak Ahmad Sitiq Kesana Mbak Hamid Pasurwan Kalau Manggil Mbak Sitiq Itu Paman Tapi Pamannya Minta Ijazah Keponaan Apa Gara-gara Itu Kalau Itu Masih Berlaku Ngalah Kayaknya Masih Awannya Masih Awannya Masih Karena Tren-tren Langit Masih Gitu Masih Masih Ya Tapi Mbaknya Tetap Dapat Jata Tenang Sajanan Tapi Memang Sebaiknya Mbak Itu Lego Rasulullah Muhammad Sallallahu Wa'aliyah Sallam Itu Terkenal Minduryati Ibrahim Tapi Kata Rasulullah Anah Dakwatu Ibrahim Wabishar Ratu Isha Aku Ngantinya Barokai Dungani Nabi Siapa Ibrahim Jadi Dungani Nabi Ibrahim Tiba Teng Putu Jadi Banyak Bukti Bahwa Jatuhnya Aku Putu Tadi Saya Di kamar Sama Beliau Berduaan Jadi Wali Disini Aku Cocokan Nah Kenapa Saya Akhir-akhir Ini Gulirkan Daftar Wali Kenapa Saya Ini Resah Orang Sudah Ingin Dicintai Pejabat Dicintai Tetangga Dicintai Teman Tapi Kadang-kadang Orang Lupa Lagi Dicintai Allah Makanya Saya Meskipun Guyon Tapi Ini Amdan Bukan Sahwan Supaya Orang Punya Cita-cita Lagi Jadi Wali Ingin Dicintai Allah Kita Ini Terlalu Lama Ingin Dicintai Makhluk Dicintai Makhluk Buk Yau Naik Kelas Sedikit Ingin Dicintai Allah Meskipun Saya Guyon Tapi Tadi Guyon Saya Lebih Serius Ketimang Serius Anda Karena Saya Tak Pikir Saya Itu Kalau Pergi Itu Senang Ngebis Bukan Karena Saya Tak Punya Mobil Tapi Saya Sering Mau Butuh Itu Supaya Tidak Diganggu Karena Saya Harus Punya Waktu Sendiri Kalau Ketemu Orang Tidak Kenal Sekarang Tidak Susah Banyak Kenal Dan Susah Lagi Tidak Minta Ijazah Minta Foto Mau Dibenci Itu Mas Rasulullah Sallam Mau Disetujui Itu Sanat nya Mana Kalau Ketemu Orang Alim Minta Foto Itu Tidak Ada Sanat Tidak Tau Itu Madab Dari Mana Ya Madab Millenial Yang Celes Itu Ini Tak Baca Biar Dapat Karena Ini Kenangan Saya Sama Mbak Ahmad Sidik Saya Masih Ingat Betul Beliau Ngisi Khol Mbak Abduwah Bin Umar Berarti Abah nya Mbak Hamid Karena Mbak Saya Fatimah Binti Kholik Bin Umar Kalau Mbak Hamid Hamid Bin Abduh Bin Umar Itu Saya Masih Ingat Betul Zaman Itu Pak Hamid Setiap Hall Di Lassem Itu Rawoh Dan Saya Dere Nambah Saya Karena Masih Misanan Datang Ke Lassem Itu Beliau Pas itu Ngisi Sama Mbak Mun Mbak Mun Masih Muda Ahmad Sidik Sepuh Senior Beliau Cerita Bahwa Dulu Ketika Indonesia Dijajah Jepang Itu Para Kiai Mimpi Dibacakan Ayat Khulibat Ruhm Fiat Adina Ada yang mengalahkan Sendiri Meskipun Tidak Kita Kayak Dulu Faris Tidak Dikalahkan Islam Tapi Dikalahkan Romawi Tapi Yang seneng Umat Islam Itu Luar biasa Ulama-ulama Kita Lelalah Kejadiannya Indonesia Seperti Itu Kita Tidak Ngalahkan Jepang Tapi Jepang pulang Sendiri Karena Dikalahkan Sekutu Ini Saya Baca Ini Tidak Tidak Dicek Bacanya Bener Ap Enggak Sudah 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 Aman Karena Kalau Saya Salah Itu Sengaja Ya Sengaja Ya Biasa Saya Kemarin Isi Di Pondok Pelosos Di Pondok Al-Munawir Jogja Salah Itu Ada Dua Ada Salah Benar-benar Salah Itu Tidak Bisa Dimakfuk Karena Mesti Sangat Salah Ada Salah Bawaan Ilmu Itu Repot Karena Misalnya Kita Biasa Belajar Kiro Asaf Wayah Sibuhu Mesti Diulang Lagi Wayah Sabuhu Karena Kiro'ahnya Imam Asim Itu Hasibah Sabuh Bifat Hissin Sementara Kita Kalau Ngaji Kitab Kulinoh Yah Sibuhu Sehingga Kita Yang Biasa Belajar Sabah Itu Kalau Baca Kitab Itu Kayak Orang Bingung Kadang-kadang Yang ngaji Juga Bingung Gusbah Mocok Bulan Pilih Ya Tepan-tepan Ada Yang Mengatakan Gusbah Bingung Ada Mengatakan Gusbah Alim Alam Tepan-tepan Nasib Karena Memang Sabah Seperti Itu Misalnya Kufuan Imam Asim Baca Kufuan Tapi Beliau Punya Murid Namanya Syubbah Itu Kalau Baca Kufan Makanya Kita Itu Ini Kataman Quran Jadi Saya Menyinggung Sedikit Tentang Kiro'ah Sabah Tadi Beliau Sudah Kasih Kitab Saya Sambang Tak Ajari Latihan Sabah Memang Angel Makanya Yang Gak Bisa Itu Pinter Sudah Tau Angel Tidak Usah Diteruskan Orang Menghindari Barang Angel Pinter Pinter Berarti Pinter Saya Makanya Sama Orang Goblok Respek Jadi Orang Alem Angel Gampang Angel Menghindari Barang Angel Pinter 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 Berarti Pinter Jadi Saya Sama Orang Goblok Itu Respek Sudah Tau Jadi Orang Alem Angel Barang Angel Harus Dendari Makanya Saya Inshallah Umat Nabi Yang Termasuk Yang Terbaik Karena Mencintai Umat Nabi Termasuk Yang Goblok Itu Tidak Gampang Itu Karena Tadi Tidak Tau Ya Seperti Itu Orang Naik Panjat Pinang Itu Yang Naik Karena Ingin Hadiah Yang Nonton Sudah Tau Wah Licin Dinaikin Tapi Orang Sepakat Yang Nonton Juga Pinter Karena Sudah Tau Lipet Kok Tukun Pasar Kena Lopong Sama 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 Makhib Makhib Banyak Tapi Saya Insya Allah Tidak Ria Saya Pakai Kitab Namanya Tasbid Al-Fu'at Ketika Beliau Makhib Banyak Ditanya Bagaimana Ya Habib Anda Menjaga Hati Anda Sama 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 Makhib 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 Saya Tau Sama Semua Mencintai Quran Mencintai Sunnah Rasul Mencintai Hadis Hadis Rasul Cuma Sama Karena Tidak Faham Terus Manfaatkan Saya Jadi Sebenarnya Saya Korban Korban Jadi Saya Mau Ria Gimana Korban Bangganya Dimana Coba Sama Misalnya Ngaji Tafsir Belajar Sendiri Kan Susah Terkip Susah Maknanya Susah Bahkan Beli Kitab Kadang Tidak Kuat Untuk Untuk Jadi Alim Tafsir Itu Harus Beli Kitab Kitab Itu Jutaan Tafsir Tawbari Saya Pernah Beri Kitab Fakhrul Ros Itu Berapa Coba 27 Jilid Karangannya Fakhrul Belum Karangannya Ulama Modern Imam Sa'rawi Itu Berapa Jilid Itu Jutaan Saya Kemarin Juga Dihadai Kitab Pak Kuresh Sihab Namanya Fai Duh Bukhari Pak Kuresh Sihab Yang terkenal Ya Sering Diskusi Sama Saya Saya Ngasih Dan Sama Orang Hibat Menghindari Kesulitan Itu Kesulitan Itu Sebesar Ngaji Ikut Kalau Tidak Faham Direka Rekamannya Sudah Pinter Mana Sampai Dambah Saya Pinter Sampai Bikin Sosis Susah Beli Aja Makanya Tidak Boleh Orang Bilang Goblek Resot Tafsir Pinter Makanya Nanti Kalau saya Ketemu Nabi Tidak Termasuk Orang Yang Mentahkir Orang Islam Jadi Cukup Orang Itu Dosa Kalau Menyempelkan Orang Islam Termasuk Darani Sampai Goblek Itu Dosa Caranya Tidak Darani Goblek Di Logika Tadi Alim Angel Ngendari Angel Pinter Berarti Bodo Pinter Tapi Tetap Bodo Tapi Ini Satu Cara Untuk Saya Respek Coba Orang Yang Ngaji Tafsir Saya Banyak Mungkin Ribuan Itu Sebetulnya Mencintai Quran Karena Quran Adalah Kitab Suci Yang Panduannya Mat Islam Sangat Mencintai Quran Terus Kemudian Mereka Tidak Faham Terus Mencari Orang Yang Memahamkan Buruh Nol Terus Keren Saya Itu Dimana Coba Terus Mereka Kurang Ajarnya Gini Kalau Faham Itu Alhamdulillah Faham Tapi Faham Orang Nyalah Akal Mereka Nyalah Cepat Mereka Tidak Faham Orang Nyalah Utak Yang Lelet Masya Allah Tidak Sebetulnya Tingkat Kurang Ajarnya Tinggi Jadi Kalau Tidak Faham Kadang Nyalah Utak Seperti Mau Misalnya Mari Mikir Jelas Padahal Misalnya Jelas Mesti Faham Faham Jadi Kata Sayyid Abdul Haddad Innam Azhumu Allah Sebenarnya Mereka Itu Sangat Menghormati Allah Makanya Kita Tidak Perlu Mengatakan Wasilah Itu Kafir Tidak Akan Karena Orang Tawasul Sama Rasul Allah Ingin Dapat Ridha Allah Lewat Orang Yang Dicintai Kita Mencintai Wali Wah Itu Kekasih Allah Kita Mencintai Itu Karena Mencintai Allah Sama Seperti Kamu Mencintai Kangkung Sebenarnya Sama Sekali Tidak Tapi Kamu Ingin Sehat Ada Asupan Gizi Kamu Ingin Tubuh Kamu Sehat Butuh Asupan Gizi Kemudian Kamu Makan Kangkung Apa Kamu Cintai Kangkung Tidak Cinta Kesehatan Kamu Sama Orang Yang Mencintai Saya Ingin Kepuasan Rohani Saya Termasuk Giai Yang Torekanya Gampang Ini Suargo Kan Akhirnya Pengemarnya Banyak Coba Kalau Kamu Nerokok Nerokok Jadi Sebetulnya Anda Mencintai Kepuasan Anda Sen Nah Saya Ini Korban Makanya Untuk Masuk Surga Cepat Saya Korban Itu Cepat Jadi Saya Kalau Dengok Langit Karena Madzlum Saya Sinau Tafsir Coba Bayangkan Ada Tafsir Itu Sudah 27 Jilid Sengarang Fakhrul Rauz Itu Buletnya Bukan Main Karena Dia Alifel Saffat Buletnya Masya Allah Sudah Sudah Itu Sinau Jalal Kadang Dikomen Oleh Sawi Sudah Kita Percaya Jalal Boleh Dibuli Sawi Percaya Sawi Dekan Ini Sudah Itu Sinau Kurtubi Sinau Tafsir Toba Itu Susah Belinya Susah Belajarnya Susah Padahal Saya Punya Keluarga Punya Istri Tapi Alhamdulillah Tidak Sama Sekali Tidak Allah Sudah Milihkan Wah Ini Bahaya Kalau Punya Istri Rawat Imam Sibawah Itu Kitabnya Banyak Tapi Yang Terbukukan Hanya Kitab Sibawah Karena Beliau Kalau Sudah Belajar Lupa Istri Lepas Beliau Di Pasar Kitabnya Dibakar Semua Sama Istrinya Karena Dianggap Saingannya Ternyata Yang Dicerai Tidak Kitabnya Malah Istrinya Itu Imam Siapa Tapi Alhamdulillah Kitab Saya Tidak Terbakar Aman Saya Teruskan Jadi Untuk Menjaga Ria Dilatih Inna Ma Azhumu Allah Sebenarnya Mereka Menghormati Sehingga Wasail Wasail Itu Sebenarnya Tidak Pernah Jadi Subjek Pelaku Utaman Tetap Allah Sebab Itu Kata Sayyid Muhammad Kamu Mengatakan Wasilah Itu Kafir Itu Gimana Ketika Inna Waha Qutba Atalakum Talutah Malika Talut Itu Yang Manusia Pedenya Itu Apa Inna Ayat Mulkihi Ayat Yaku Mutabut Fihi Sakinatum Mirrabikum Wabaqiyatum Mimma Taruka Ahlu Musa Wa Ahlu Haruna Tahmiluhul Mala Ika Jadi Beliau Pede Itu Kalau Bawa Sunduk Semacam Perdi Sakti Disitu Ada Baqiyatum Mimma Taruka Ahlu Musa Wa Ahlu Haruna Tahmiluhul Mala Pembohong Cuma Cerita Kamu Tidak Usah Mengatakan Kafir Dulu Talut Pedenya Kalau Bawa Sunduk Semacam Perdi Kesaktian Yang Disitu Ada Baqiyatum Mimma Taruka Ahlu Musa Wa Ahlu Haruna Tahmiluhul Malaikah Sehingga Khalid bin Walid Meskipun Beliau Sohabat Dan Panjang Sampai Itu Repet Sampai Tidak Ngaji Usul Fekih Usul Fekih Itu Kalau Ngaji Itu Ada Istilah Tangkikul Manat Ini Misalnya Wilayah Yang Kita Bisa Berdebat Sama Mbak Firjun Dulu Itu Musuh Saya Karena Saya Makili Anwar Beliau Makili Pelosok Tapi Tahu Tahu Kalah Tua Terus Saya Mengutirkan Diri Di Fekih Itu Ada Istilah Tangkikul Manat Untuk Tahu Bahwa Itu Madarul Hukmi Misalnya Gini Tak Beri Contoh Paling Gampang Sama Harus Faham Kalau Gak Paham Gak Pinter Pinter Ya Karena Ini Menggormati Bahamad Siddiq Bihut Orang Alim Jadi Ngaji Ini Tetap Ada Suasana Alim Ya Harus Ada Suasana Alim Gak Perlu Jadi Orang Alim Susah Sudah Sudah Ngidari Susah Itu Pinter Jadi Orang Alim Susah Gak Dari Barang Susah Pinter Berarti Orang Gak Alim Pinter Meskipun Tetap Itu Pegangi Sampai Mati Jadi Orang Alim Itu Kata Imam Buzali Orang Alim Kalau Masuk Surga Itu Sama Allah Gak Boleh Kif Kamu Gak Boleh Langsung Masuk Surga Coba Cari Umat Kamu Safati Dulu Saya Takut Nyari Samian Gak Bisa Kembali Saya Tak Punya Rencana Masuk Masuk Boleh Sampai Aduan Balik Raroh Dewa Repet Berat Jadi Orang Alim Itu Biasa Teruskan Ada Tangki Kulmanat Ja'a Aroh Giyun Ila Rasulullah Sallallahu Alim Fakola Ahlak Tu Wama Ahlak Kaka Kall Waka Tu Imro Ati Finahari Rom Ati Ya Sinan Tidak Saya Ini Rusak Rasulullah Kenapa Karena Kata Nabi Kamu harus Bayar Khafara Kenapa Nabi Khafara Puasa Dua Bulan Baru Satu hari Terjadi Itu Disuruh Puasa Dua Bulan Ya Tidak Kuat Rasulullah Baru Berapa Hari Saya Puasa Kecelakaan Seperti Itu Apalagi Sampai Dua Bulan Tidak Ya Rasulullah Ya Sudah Kalau Gitu Kamu Apa Pertama Ngasih Makan Itkurokobah Pertama Merdekakan Buddha Tapi Kan Sekarang Nggak Ada Buddha Makanya Terus Sekarang Langsung Puasa Ya Sudah Ngasih Makan Orang 60 Kasihkan Siapa Orang Fikir Saya Ini Paling Fikir Di Kampung Saya Saya Orang Fikir Jadi Mulai Dulu Orang Fikir Hubungan Suami Istri Paling Lancar Mulai Dulu Makanya Orang Fikir Anaknya Banyak Karena Hiburannya Hanya Itu Uang Roma 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 Coba Mau KTM Nggak Punya Uang Mau Antri Di Bank Nggak Punya Mau Apa Itu Mulai Dulu Ini Sanatnya Mutasil Akhirnya Sudah Sanksinya Kan Tadi Ya Ku Rokobah Atau Puasa Dua Bulan Berturut Atau Ngasih Makan 60 Orang Miskin Lalu Kata Ahli Sul Fikir Kata Akrobi Dibuang Nggak Menjadi Catatan Hukum Orang Kota Pun Kalau Melakukan Itu Juga Kena Sanksi Yang Sama Imro'at Tahu Juga Dibuang Andikan Itu Dilakukan Untuk Amat Ketentuannya Sama Nah Sekarang Perdebatan Antara Imam Shafi'i Dan Imam Malik Begini Sekarang Pertanyaan Gini Jima Istri Itu Hukumnya Boleh Apa Haram Boleh Lalu Kalau Ada Orang Tanpa Utur Kemudian Makan Siang Siang Car Imam Malik Hukum Hukumnya sama Harus Kena Sanksi Yang Sama Karena Sama-sama Merusak Hukum Romantun Tanpa Uzur Sar Lujima Itu Zinah Kan Hukumnya Jais Nah Sekarang Makan Hukumnya Jais Seharusnya Juga Kena Ketentuan Yang Sama Car Pikirannya Imam Malik Alhamdulillah Imam Shafi'i Tidak Setuju Wah Car Setuju Repot Bahkan Orang-orang Shafi'i Sudah Punya Hila Kalau Gitu Minum Dulu Biar Iftornya Pake Minum Kalau Minum Baru Jima Ini Sudah Menyiapkan Hila Itu Ini khas Shafi'i Bongsong Bongsong Rekayasa Hukum Nanti Bisa Belajar Jauh Cara Ngakali Hukum Makanya Guyonan Yang Masjur Gus Dur Itu Gitu Ada Seorang Kiai Atau Gus Ya Punya Salah Namanya Manusia Kan punya Salah Entah Cangkruk Entah Apa Pokoknya Punya Salah Ada Wartawan Yang Ngiranya Semua Kiai Itu Orang Suci Sehingga Tanya Sama Gus Gus Itu Ada Kiai Kok Ya Pokoknya Salah Tapi Jangan Bayangkan Kecil Kecil Itu Gimana Itu Wadal Kiai Kan Orang Suci Jawabannya Gus Terlalu Ya Justru Yang Boleh Salah Itu Para Kiai Kalau Kamu Gak Boleh Kok Bisa Karena Mereka Tahu Caranya Tobat Kalau Kamu Tahu Caranya Sama Pelanggaran Hukum Itu Harus Pakar Pakar Hukum Itu Yang Tahu Caranya Kerekayasa Kalau Kamu Kena Pasal Jadi Kamu Jangan Niru Saya Saya Ini Punya Sekian Cara Untuk Kemudian Itu Namanya Khilah Makanya Kata Sayyid Muhammad Kamu Tidak Usaha Anti Khilah Karena Abu Hanifah Itu Membolehkan Khilah Kitabul Khial Yang Penting Kamu Soleh Dulu Setelah Soleh Nanti Allah Maklumi Soleh Dulu Saratnya Soleh Kalau Tidak Soleh Jangan Contohnya Gini Ada Orang Mau Puasa Lemes Sekali Mau Makan Gampang Kalau Langsung Makan Kayak Ahmar Jemberah Suwan Mbah Firjun Sudah Status Saya Mustafi Sudah Berangkat Sampai Tuban Makan Nanti Kalau Tidak Jadi Sudah Mulai Pergi Sudah Sudah Mustafi Saya Tahu Nanti Malaikat Tertarik Gubuki Tidak Tahu Tapi Itu Ada Asal Soleh Karena Kata Sayyid Muhammad Dan Semua Kitab Mengatakan Itu Kalau Sampai Nggak Tahu Ya Kebablasan Nabi Ayub Yang Nabi Yang Terkenal Gudik Ayub Yang Isra Iliad Seru Gudik Dikukur Kereweng Itu Terlalu Kali Itu Untuk Kereweng Kunti Untuk Kereweng Itu Sudah Masalah Singkat Cerita Nabi Ayub Ketika Diasingkan Kaum Itu Itu Kan Nggak Punya Sumber Makanan Orang Lelaki Itu Mulai Dulu Egois Istrinya Nabi Ayub Cantik Rambutnya Bagus Makanya Kamu Nggak Tanya Kenapa Istrinya Banyak Cantik Ya Warosatul Ambi Nggak Boleh Kalau Nggak Cantik Ya Warosatul Ambi Dari Ski Balak Istrinya Nabi Itu Semuanya Cantik Nggak Ustaz Tanya Sebabnya Apa Pokoknya Gitu Singkat Cerita Beberapa Kali Istrinya Nabi Ayub Itu Kerja Demi Bisa Nafkai Nabi Siapa Suatu Saat Itu Nggak ada Pekerjaan Yang cukup Untuk Beli Roti Satu Satunya Peluang Dapat Rezeki Itu Putrinya Raja Itu Rambutnya Berondoli Terus Ada Sayambara Siapa Yang Rambutnya Bagus Mau Dibeli Sampai Rambutnya Istrinya Nabi Ayub Itu Dijual Nabi Khasnya Lelaki Jadi Kalau Kamu Gitu Ada Sanat Nya Tenang Saja Komplen Sampai Sampai Nabi Ayub Terus Nentikan La Adriban Naki Mi Atta Saudin Kamu Akan Sapukuli Dengan Mi Atta Saudin Atau Dengan Seratus Jambuan Atau Mi Atta Dik Atau Mi Atta Apalah Sesuai Konteks Zaman Itu Nggak Namun Pecut Pecut Tuku Konti Nggak Nabi Ayub Allah Nggak Ridho Kalau Kekasihnya Yaitu Istrinya Nabi Ayub Perjuangan Kayak Gitu Malah Kena Hukuman Tapi Allah Juga Nggak Ingin Kekasih Yang Bernama Ayub Melanggar Sumpah Padahal Beliau Sudah Sumpah Nanti Tak Pukul Dengan Seratus Kali Seratus Kali Dengan Lidi Misalnya Contoh Yang Gampang Lidi Akhirnya Sama Allah Dikasih Satu Ya sudah Lidi Ikat Jumlahnya Seratus Terus Pukul Sekali Saja Anggap Saja Sudah Seratus Itu Pengheran Yang Waring Akalingun Pengheran Tapi Saratnya Soleh Saratnya Soleh Jadi Kalau Kamu Anti Hilah Berarti Anti Ajarannya Allah Di Terus Pengheran Yang Tidak Pernah Sepuh Utang Saya Haram Karena Tadi Saya Punya Kewajiban Di Rumah Yang Bisa Menggugurkan Kewajiban Yang Lebih Besar Lebih Besar Bisa Pernah Guru Pernah Sepuh Yang Jelas Tidak Umur Umur Menangkap Itu Tua Tua Serepet Ada Raja Itu Ganteng Kaya Senang Nekah Perawan Cantik Itu Semua Kampung Mesti Kenal Mungkin Digilir Atau Suatu Saat Ada Pemuda Suka Sama Perempuan Yang Di Kampung Cantik Kemudian Pemuda Ini Ternyata Pekerja Di Kerajaan Tiap Hari Ditanya Wah Itu Yang Cantik Siapa Wah Bahaya Ini Saingannya Raja Jadi Yang Dibidik Pemuda Tadi Saingannya Si Raja Ini Orang Yang Namanya Raja Kan Gengsinya Tinggi Saya Itu Pernah Melihat Dijiem Lelaki Wah Wah Tidak Mau Tidak Gengsinya Tidak Tidak Saya Pernah Melihat Sendiri Dijiem Lelaki Wah Sudah Gak Minat Raja Langsung Wah Tidak Keren Suatu Saat Pemuda Tidak Perempuan Itu Wah Rajanya Marah Kamu Lelaki Gak Punya Harga Diri Gini 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 Wah Gak Punya Selera Gak Punya Harga Diri Gak Pernah Dijiem Orang Kok Tetap Dineka Terus Bilang Raja Tarif Manir Lelaki Siapa Abu Kamu Tahu Lelaki Siapa Sopo Abu Bapaknya Saya Hanya Bila Raja Lelaki Pernah Dijiem Lelaki Pikirannya Raja Lelaki Lelaki Kue Kue Gini Tapi Butuh Canom Raja Bapak Sido Itu saja Baru Digulirkan Gitu Wah Kue Balah Raja Wah Tidak Setelah itu Satu saat Pegawainya Tadi Kamu Tidak Sudah Pinter Pinter Sebelum Sajar Pengsong Akali Sudah Pinter Ya Ini Terakhir Tak Baca Arab Nanti Bismillah Rahman Rahim Biar Dapat Barokannya Sehnawawi Juga Barokannya Guru Bismillah Bismillah Rahman Rahim Wasababu Nuzuli Hadil Ayati Annahu Kana Baina Farisa War Rumi Kitalun Wakanal Musyrikuna Yawad Duna Antah Liba Farisu Ar Rumah Lianna Farisa Kanu Majusian Umiyin Wal Muslimuna Yawad Duna Ghulab Tar Rum Ala Faris Likaun Ihim Ahla Kitabdin Jadi Zaman Dulu Orang Islam Lebih Seneng Kalau Yang Menang Itu Orang Nasrani Kalau Bandingannya Ateis Karena Bagaimanapun Percaya Kekuatan Langit Sementara Orang Ateis Sama Sekali Tidak Percaya Kekuatan Apapun Bedanya Kita Dengan Nasrani Itu Ada Kesamaan Itu Percaya Adanya Kekuatan Langit Sehingga Ketika Orang Rumawi Kalah Orang Islam Ikut Susah Paham Ya Emang Ini Tak Baca Biar Sambang Macem Macem Pikirannya Faf Terusnya Ya Pokoknya Seperti Itu Akhirnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Berdoa Lebih seneng Yang menang Itu Rum Karena Ahli Kitab Artinya Apa Kemenangan Ahli Kitab Adalah Kemenangan Makhluk Atau Hamba Allah Yang Mentautkan Kekuatan Kita Di Bumi Dengan Kekuatan Langit Makanya Saya Berharap Selain Kita Ikhtiar Medis Kita Harus Memperbanyak Istighfar Bagaimanapun Semua Itu Dari Allah Kita Menghormati Negara Dengan Ikhtiarnya Tapi Mohon Sekali Kita Istighfar Karena Semua Itu Juga Ditentukan Oleh Allah Ya Saya Kira Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh